Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada pertemuan ini akan membahas materi mengenai hama-hama penting tanaman pertanian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri Regi Natasya Auralia Zahra dengan NIM 046, dia Ayu Korinyasari dengan NIM 050, Damar Fahrudin dengan NIM 057, Anissa Mutia Diwantari dengan NIM 067, Teresia Sepia Intan Cahiani Putri dengan NIM 070, Faida Nisa Afiaga dengan NIM 078, dan Ersa Putri Noisti dengan NIM 082. Apa itu hama? Menurut percaya tahun 1991, hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman, terutama tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Menurut pendapat para ahli hama, hama dalam arti luas adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas hidupnya merusak tanaman dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi manusia. Hama penting tanaman pertanian ialah spesies hama yang selalu muncul di sekitar atau pada tanaman pertanian yang dibudidayakan dan populasinya menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap kualitas hasil tanaman pertanian. Terdapat tiga macam hama penting tanaman pertanian, yaitu yang pertama hama tanaman semusim, yang kedua hama tanaman keras, dan yang terakhir adalah hama pasca panen. Yang pertama yaitu hama tanaman semusim, yang terdapat pada tanaman padi. Yang pertama, warang batang coklat atau nila parvata lugens. Hama warang batang coklat termasuk dalam urdo homoptera family delpasidae. Gejala serangannya yaitu tanaman kering seperti terbakar. Gejala ini disebut hopperbant. Warang coklat dapat menularkan virus kerdil rumput atau gresistan dan kerdil hampa regestan. Yang berikutnya yaitu warang hijau, termasuk dalam urdo homoptera family sisa delidee. Gejala serangannya yaitu daun kekuningan karena terisap cairan selnya. Warang hijau dapat menularkan virus tungro. Yang berikutnya yaitu walang sangit atau leptokoriksa akuta. Ordenya hemiptera family koridee. Gejala serangannya yaitu bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa. Yang berikutnya yaitu hama putih palsu atau naplocrosis medinalis. Termasuk dalam urdo lepidoptera family pira lidee. Gejala serangannya yaitu daun tergulung dan dimakan dagingnya dari permukaan bawah. Sehingga hanya tersisa epidermis yang berwarna putih. Yang berikutnya yaitu ganjur atau orseolia orizee. Ordenya diptera family sesidomidae. Gejala serangannya yaitu daun termuda tumbuh membentuk puru. Sehingga daun padi seperti daun bawang timbul banyak anakan. Yang berikutnya yaitu pengerek batang padi kuning. Ordo lepidoptera family pira lidee. Gejala serangannya yaitu pada fase vegetatif, sundep, dan pada fase generatif yaitu belu. Kemudian hama tanaman semusim yang kedua adalah menyerang tanaman kedelai. Hama yang pertama adalah kumbang daun kedelai atau Paidonia incusa. Dengan urdo polioptera dengan family trisomelidae. Gejala serangannya yaitu pucuk daun bunga polong rusak dimakan larva dan kumbang. Kemudian ada kutu daun atau apis gligines. Dengan urdo homoptera family apididae. Gejala serangannya yaitu bagian yang terserang mengalami misforming sehingga terlihat agak keriting atau menggulung. Pada tingkat serangan yang lebih lanjut menjadi kuning layu. Kemudian ada orang daun kedelai atau empuas KSP dengan urdo homoptera dengan cat delidae. Gejala serangannya yaitu bagian yang terserang mengalami misforming lalu menguning dan akhirnya layu. Yang keempat ada pengerek polong kedelai atau etiella zikinella dengan urdo lepidoptera dan family pralidae. Gejala serangannya yaitu polong rusak berlubang-lubang tergerek. Lalu yang kelima ada ulat grayak atau spodoptera litura. Urdo lepidoptera dengan family noktuidae. Gejala serangannya yaitu intensitas daun atau polong berlubang-lubang tergerek. Pada tingkat serangan yang berat, daun dimakan hingga tinggal tulang-tulangnya saja. Bahkan tanaman dapat gundul karena seluruh bagian tanaman habis dimakan. Yang keenam yaitu ulat penggulung daun atau lamprosema indigata, manur urdo lepidoptera dan family piralidae. Gejala serangannya yaitu daun tergulung dan tergerek. Kemudian ada hama yang menyerang tanaman kubis. Yang pertama yaitu ada ulat kubis. Plutella silostella atau Plutella maculipanis. Ordonya lepidoptera, family-nya yaitu Plutellidae. Gejala serangannya yaitu daun kubis bagian luar berlubang-lubang tergerek dengan ukuran setengah sentimeter. Yang kemudian ada ulat jantung kubis atau Trocidolumia binotalis. Ordonya yaitu lepidoptera, family-nya Piralidae. Gejala serangannya yaitu kubis rusak berlubang-lubang mulai dari bagian tengah jantung. Selanjutnya ada hama yang menyerang pada tanaman jagung. Yang pertama yaitu penggerek batang jagung, Piraustamubilalis. Ordonya yaitu lepidoptera, family-nya Piralidae. Gejala serangannya yaitu batang banyak berlubang. Di dalam batang terdapat bekas gerekan. Pada lubang gerek keluar tepung gerekan berwarna coklat. Kemudian ada penggerek tongkol jagung, Heliotis armigera. Ordonya lepidoptera, family-noctuidae. Gejala serangannya yaitu rambut-rambut jagung terputus-putus mudah dijabut. Biji-biji jagung tergerek. Kemudian hama yang menyerang pada tanaman tebu. Yang pertama ada uret, lepidiotastigma. Ordonya yaitu koleoptera, family-nya Skarabayidae. Gejala serangan yaitu akar dan pangkal batang rusak. Tanaman menjadi roboh. Yang kedua yaitu penggerek batang tebu. Cilosacaripagus. Ordonya yaitu lepidoptera, family-piralidae. Gejala serangan yaitu timbul kerusakan berupa lorong-lorong gerek. Lalu menyebabkan pengerasan dan sering timbul pembusukan. Serangan lebih lanjut menyebabkan tebu cepat membentuk tunas samping. Sehingga banyak sakarose yang terbentuk digunakan untuk membentuk siwilan. Sehingga kadar gulanya turun. Kemudian yang ketiga adalah penggerek pucuk tebu atau Skirpofaga nivela intakta. Termasuk dalam urdo lepidoptera dan family piralidae. Gejala serangannya adalah pucuk membuka dan tampak lubang-lubang bekas gerekan yang berderet. Daun termuda yang masih menggulung akan rusak dan bagian pangkalnya mati. Lama-lama bagian dalam membusuk tetapi bagian luar terlihat kering. Yang sering disebut dengan gejala mati ujung. Kemudian yang kedua adalah hama tanaman keras. Hama tanaman keras adalah hama yang menyerang tanaman tahunan. Tanaman tahunan yang pertama adalah kelapa. Yang pertama adalah pumbang tandu atau oryctes rhinoceros. Gejala serang termasuk ke dalam ordo coleoptera dan family skarabai-bae. Gejala serangannya adalah daun muda yang masih terlipat, dimakan hingga terpotong. Apabila nantinya terbuka akan berbentuk seperti kipas. Hama yang kedua adalah ulat artona atau artona catosanta, termasuk ke dalam ordo lepidoptera dan family zigaenidae. Gejala serangannya adalah daun-daun tua tergerek hingga berlubang. Pada tingkat serangan yang berat, daun menjadi tinggal lidinya saja. Lalu yang ketiga ada ulat api, termasuk ke dalam ordo lepidoptera dan family lima kodidai. Gejala serangannya adalah daun kelapa yang muda terkoyak-koyak. Dan pada tingkat serangan yang berat, hanya tinggal lidinya saja. Lalu tanaman keras yang kedua adalah kopi. Yang pertama ada penggerek cabang atau sileborus morigerus. Gejala serangannya ada cabang atau ranting tergerek, kering mulai dari lubang gerek sampai ke ujung cabang atau ranting. Cabang mudah patah apabila tertiup angin. Yang kedua ada penggerek batang atau zeusira kofei, termasuk ke dalam ordo lepidoptera dan family kosidae. Gejala serangannya adalah batang atau cabang tergerek sehingga tanaman bagian atas layu dan kering. Kemudian yang ketiga ada bubuk buah kopi atau hipotenemus hampai, termasuk ke dalam ordo lepidoptera dan family skolitidai. Gejala serangannya yaitu keping buah kopi rusak tergerek. Buah kopi yang masih muda apabila terserang akan berubah warna menjadi kuning kemudian gugur. Pada tanaman yang ketiga yaitu tanaman kakao. Nama yang menyerang pada tanaman kakao yang pertama yaitu kepi atau helopeltis antoni dari ordo lepidoptera family miridai. Dengan gejala serangan, buah muda berpintik-pintik coklat atau hitam, kemudian tidak dapat berkembang, mengering lalu rontok. Kemudian buah yang tua mengeras seperti batu. Hama yang menyerang tanaman kakao yang kedua yaitu ngingat atau penderek buah coklat atau acrokerkops kramerela dari ordo lepidoptera family litokole tidae. Gejala yang menyerang yaitu buah muda menjadi ketat dan berwarna kuning. Apabila menyerang buah yang sudah masak tidak begitu merugikan, hanya terbatas pada beberapa bulutir biji yang rusak, sedangkan biji yang lain tumbuh normal dan dapat masak. Kemudian tanaman yang keempat yaitu pada tanaman jeruk. Hama yang menyerang pada tanaman jeruk, yang pertama yaitu penggerek buah jeruk atau citripestis sagitiferela ordo lepidoptera family pira lidae. Dengan gejala serangan, pada kulit buah ada sebuah sisa gerekan, cairan, dan eksudat lain yang menyebabkan buah kubur. Kemudian pada tanaman yang kelima yaitu tanaman teh. Hama yang menyerang pada tanaman teh, yang pertama yaitu penggulung pucuk daun teh atau enarmonia lecus tama dari ordo lepidoptera family oleteutidae. Gejala serangannya yaitu daun bagian pucuk tergulung tidak mau membuka. Hama yang menyerang yang kedua yaitu kepi atau helopeltis sp, ordo dari hemiptera family kapsidai. Gejala serangan yang menyerang yaitu terjadinya misforming atau salah bentuk pada pucuk daun teh. Yang ketiga ada hama pasca panen yaitu hama yang menyerang tanaman setelah panen. Yang pertama itu ada bubuk beras atau sitovilus orize dari ordo leptera familia curculionidae. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah bahan menjadi berlubang-lubang dan terdapat sisa gerekan berupa tepung yang berbau apek. Selain menyerang beras, juga dapat menyerang gandum jagung sorghum kaplek kopra. Yang kedua ada kumbang tepung atau tribolim sp dari ordo coleptera dan familia tenebrionidae. Menyebabkan tepung menjadi rusak, berbau apek, dan warnanya agak kehitaman. Yang ketiga ada bubuk gabah atau risoperta dominica berasal dari ordo coleptera familia bostricidae. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah gabah dapat berlubang-lubang dan terdapat tepung bekas gerekan. Lalu yang keempat ada bronchus kinensis, termasuk dalam ordo coleptera dan familia brucidae. Menyebabkan serangan seperti biji dapat berlubang dan meninggalkan bekas gesekan. Yang kelima ada aracerus fasciculatus dari ordo coleptera dan familia antribidae. Menyebabkan bahan berlubang-lubang dan meninggalkan tepung bekas gerekan. Yang terakhir ada corcera cepalonica berasal dari ordo lepidoptera dan familia galeridae. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah bahan bergumpal-gumpal, kemudian dapat keropos serta berbau aput. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!